Kepala Staf Angkatan Darat, Kasa Jenderal Dudung Abdurrahman, memimpin seraterima 14 jabatan strategis di Negungan TNI Adit, di Marker Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin. Jabatan yang diseraterimakan antara lain, dijenak dari legend Richard Tapu Bolon kepada legend Afren Demi Tujek. Gubernur Agmil dari legend Erwin Dijan Niko kepada legend R Siddarta Wisnugraha, dan Pusen Kap dari legend Yanwar Adil kepada legend Muhammad Jamroni. Kemudian Kadis Jaraha dari legend RL Simanjuta kepada legend Sidik, dan Pusen Telat dari legend Yudha Mehdi Dharma Japur kepada legend RU di Rahman Nugraha. Sementara itu, sebanyak 7 jabatan pangdam yang diseraterimakan, yakni pangdam Satu Bukit Barisan dari legend TNI Ahmad Daniel Cardin kepada legend TNI Muhammad Hassan. Pangdam 2 Sriwijaya dari legend Ilham Hadi kepada legend Anwar Adil. Pangdam 3 Siliwangi dari legend Kuntuk Arit Ibo kepada legend Erwin Dijan Niko. Pangdam 9 Udayana dari legend Sony Afrianto kepada legend Harpendi. Kemudian pangdam 13 Merdeka dari legend Apred Deni Tujek kepada legend Legowo WR Jad Niko. Pangdam 16 Potimura dari legend Ruhul A Setiawibawa kepada legend Sapriyar. Pangdam 18 Kasuari dari legend Gibral Lema kepada legend Ilyas Alamser. Selain itu, Kasat juga menghenti jabatan Aslah Kasat dari legend Tri Winarno kepada legend Dwi Darmadi. Kemudian, Aster Kasat dari legend TNI Muhammad Hassan kepada legend TNI Ahmad Daniel Cardin. Dalam sambutannya, Kasat Jenderal TNI Duduk Ardur Rahman menyampaikan, alih tugas jabatan maupun pergantian pejabat merupakan bagian dari mekanisme pembinaan personil dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Daratnya Profesional, Modern dan Adaptif. Selain itu, Kasat juga menyeguh tahun 2024 yang merupakan tahun ujian bagi komitmen netralitas TNI. Jenderal Rudung mengingatkan agar netralitas dijaga dan dipertahankan, sebab netralitas TNI dalam pesta demokrasi menjadi salah satu indikator penting dari ikon demokrasi yang sehat. Menjelang pemilu, saya inapkan kembali. Para panggang, netralitas harus tegak lurus. Netralitas harus betul-betul kita jaga, loyalitas harus tegak lurus. Panggang kepada saya, kepada Panglima TNI dan kepada Presidu. Ketua Semara selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia.